Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Lasion ini bikin motor anda kilap loh Brian Nah seperti ini caranya Nah selain motor anda nantinya mengkilap Tentu juga anti nyamuk Ya kan, kalau motornya digigit nyamuk ya gimana Bagi kalian yang ngakunya Sultan Kalau belum mempunyai kerbau dari Toraja Belum Sultan namanya Brian Ada sesuatu hal yang unik diantaranya Kerbau ini mempunyai harga ratusan bahkan meliaran rupiah Brian Selain itu kalau lembu ini ya Kalau lembu biasa sih seperti ini Cara menghentikannya Brian Nah Harus berkiru ya suaranya ya Oke kan Kalau yang Toraja mah gak gini Gak gala gala gini amat ya Nah ini sih lembu biasa Lembu kampung lah Jarang diketahui Brian Kebanyakan dari pengguna matabur sumur seperti ini Mereka menggunakan serbuk dari berlian Karena berlian mempunyai kekuatan yang paling kuat diantara benda-benda lainnya Seperti ini nih contohnya Ini dipraktekan langsung bahwa besi pun kalah dengan berlian Tuh kan Ya pokoknya serbuknya lah gak berlian gini-gini juga sih Inilah empat bahan penumbuh rambut botak Anda Yang pertama bawang putih Yang kedua kentang Dan yang ketiga kopi hitam dicampur dengan jeruk nipis Karena kopi hitam mempunyai kafein yang mampu memperpanjang akar-akar rambut Bagi yang botak ya bisalah dipercobakan ya kan Sebenarnya banyak cara untuk melepas keramik agar diganti yang baru Nah ada pun cara ini sebenarnya lebih efektif menggunakan getaran bor Jadi keramik tersebut tidak pecah Nah ya kan Sekarang BBM lagi mahal Maka musimnya juga sepeda listrik Ada pun kekurangan sepeda listrik yang pertama adalah Tidak boleh dicuci Nah karena bisa terjadi konslet seperti ini Dan yang kedua Jika ada kerusakan maka belum ada yang membuka seperepat bengkelnya Dalam dunia pertukangan Alat ini sejak zaman dulu tidak pernah ketinggalan Yaitu alat pemahat kayu Nah ada pun sekarang sudah ada alat yang lebih canggih Selayaknya alat pahat kayu tersebut hanya menggunakan mesin gerindra Tuh sistemnya sih sistem getar Tahu gak bray Sebenarnya selenya di game Mobile Legends Itu terinfirasi dari ikan abyssal ini Mempunyai ciri-ciri mereka hidup di kedalaman Seribu meter lebih di dasar laut Dan yang kedua Mempunyai gigi tajam seperti ini Karena ada yang dimakan sih jenis-jenis ikanan-ikanan kecil yang di dasar laut Ya seperti plankton juga termasuk makanannya bray Bahkan giginya mampu mematahkan seperti itu Dalam setiap pembangunan rumah Perlu adanya sebuah fondasi bray Walaupun hanya sekedar teras bertujuan Selain untuk rata Jadi memperkuat juga bangunan tersebut Supaya tidak seperti ini bray Nah otomatis memotong untuk meratakan bangunan yang sudah dicor Karena tidak adanya sebuah fondasi bray Menurut ahli arkeolog Bahwa toilet sudah ada sejak zaman dahulu bray Dan seperti ini adalah untuk bisa dijadikan rapat Dan ini untuk dijadikan curhat antar tetangga Dan yang paling elit adalah seperti ini bray Bisa otomatis bray Dan yang jadi pertanyaan adalah siapakah beliau ini dan yang memotonya Ciri-ciri ayam bangkok sisik buaya seperti ini bray Yang asli yang ore loh ya Nah ada pun yang lain itu yang beredar itu Contohnya seperti ini Nah itu sih biasa-biasa aja bray Yang ini memang benar-benar petarung kelas Oke lah kelas Ais kelas gak tau nih kelasnya dah Bagi kalian yang suka memancing Ingatlah teori ini bray Carilah buaya yang kekenyangan Maka di sekitarnya banyak ikannya bray Nah seperti ini Karena kan buaya suka ikan nih Bukti buaya meh Ya seperti itulah contohnya Ingatlah teori-teori seperti ini bray Jarang diketahui sama orang-orang Tidak semua tumbuhan yang ditancapkan seperti ini Langsung berakar bray Sebenarnya ada cairan khusus yang dicampur Sehingga cepat berakar seperti ini Ini nih rahasianya Yaitu dari racikan bawang merah bray Nah ditambah sedikit micin Ada banyak cara agar tumbuhan anda cepat berbuah bray Dari mencangkok, ukulasi, sambung, bahkan setek bray Nah contohnya seperti ini Ini sih bentuknya seperti sambung bray Nah bertujuan Pohon tersebut nantinya akan cepat buah Seperti ini contohnya nih Nah ya kan Nah tetap seperti konten sebelumnya Mengacu kepada bawang merah sebenarnya bray Jangan lupa diolesin kepada batang-batangnya tersebut Karena bawang merah mempunyai akar perangsang bray Nah ini ya sejenis perangsang akar lah seperti itu Nah makanya jangan lupa bawang merahnya Tradisi seperti ini yaitu Ngaret lambat laun sudah mulai hilang bray Tergerus dengan alat-alat baru Seperti ini nih contohnya Nah yang kedua justru sekarang lebih canggih lagi Yaitu ada alat langsung seperti ini Bahkan rumputnya langsung bisa lembut bray Karena mesinnya tersebut langsung menghancurkan rumput yang panjang-panjang Jadi pakan ternak ini langsung ya tidak sulit untuk langsung dimakan oleh sapi-sapi misalnya ya kan Saya kasih waktu untuk membaca 8 detik bray Nah itulah tadi kira-kira ya kan Nah maka yang pengen dadanya besar Sering-sering lah makan jeruk bray Bahkan jeruk banyak olahannya Bahkan bisa dibikin jus Bidia dibikin macam-macam Dan bahkan juga bisa langsung dimakan seperti ini Yang kecut-kecut lah ya Nah tahu sendiri kan Yang makan aja kayak gini Nah itulah fungsi jeruk salah satunya Gitu bray Sebelum menabuk sumur Ada 3 cara bray Untuk menemukan dimana titik sumber yang banyak airnya bray Yang pertama menggunakan lidi yang digabungkan Nah ketika lidinya berdiri Ya disitulah titik sumber air tersebut Dan yang kedua menggunakan lidi yang terpisah seperti itu bray Nah apabila sudah menyatu berarti ya Dan yang ketiga adalah menggunakan kelapa yang sudah dikupas Nanti kelapanya jika juga berdiri seperti ini Nah berarti disitulah titiknya Ketika kelapanya dialihkan Maka akan rebahlah ya Karena di titik rebah disitu Tidak ada sumber airnya bray Nah coba kita lihat ya Nah disitu tidak ada airnya bray Cara membahas mitawan seperti ini adalah Ada 2 cara bray Nah yang pertama itu kebanyakan kan dibakar Kalau dalam Islam Nah seperti ini itu tidak boleh bray Karena yang boleh membakar adalah Tuhan Nah seperti itu bray teorinya Dan yang paling efektif adalah seperti ini Ini adalah cara yang pertama bray ya Itu yang diperbolehkan Dan yang kedua Ya itu harus seperti ini bray Nah coba lihat ya Nah tuh dibukul seperti itu ya bray Untuk membasmi tawonnya Itu yang diperbolehkan Tapi jika tidak memudaratkan loh ya Nah kalau dibakar tadi itu Tidak boleh dalam hukum Islam Inilah 5 cara unik Menikung pada bermotor bray Yang pertama sih kita sering ya Melihat MotoGP Menggunakan lutut seperti ini ya Menikung Nah kalau yang motor cross Itu justru kakinya yang di depan bray Ketika menikung tuh Nah adapun ini Menguncurkan air Dan yang paling unik seperti ini bray Itu yang menikung justru Teman yang disampingnya Kalau motor gandeng ini Nah ya kan Ini sih motor gandeng cross Ada juga yang motor sport Untuk yang di lintasan Seperti MotoGP Tapi yang gandeng bro ya Jadi ini semakin bokongnya besar Semakin cepat menikung bray Tuh seperti ini bray Bisa dilihat dari gaya menikungnya bray Bisa ditiru ya Yang menggunakan Seperti pespa-pespa gandeng Kalau di Indonesia ya kan Nah tuh Semakin Pokoknya semakin bokongnya besar Semakin cepat menikung Jika kalian mempunyai motor bekas Yang tidak terpakai Bisa loh Untuk dijadikan Sinso seperti ini Kalau ini sih Seperti Biasa pada umumnya bray Nah apalagi Kalian jika mempunyai Jiwa-jiwa MotoGP Nah Seperti ini Gantilah ban belakang Jadi pisau sinso bray Tuh Jadi oke kan